Hai semua, di video kali ini aku mau bikin nugget ayam wortel Cara bikinnya simple dan gampang banget Nah bagi teman-teman yang ingin tahu cara aku bikinnya Yuk disimak videonya sampai selesai Untuk bahan utamanya disini kita gunakan 100 gram ayam sekitar 2 potong ayam 100 gram tepung terigu, protein sedang Lanjut ada 2 buah wortel yang sudah kita parut 5 siung bawang putih dan bawang goreng secukupnya Lanjut disini kita gunakan 100 gram tepung panir atau tepung roti 1 sender makan garam halus, 1 butir telur Nah disini aku bikin makanan untuk anak gizi ya teman-teman Aku guna garam aja Nah bagi teman-teman silahkan gunakan penyedap ya teman-teman Marica juga gunakan Langkah pertama kita akan potong-potong kecil dulu terlebih dahulu Kita potong ayamnya ya teman-teman Supaya untuk memudah kita menghaluskannya Kita haluskan ayamnya menggunakan coper Masukkan ayamnya ke dalam coper Lalu kita masukkan semua bahan Setelah semua bahan masuk, pecahkan 1 butir telur Masukkan garam Kalau teman-teman ingin menggunakan resep ini Jangan lupa tambahkan penyedap dan merica ya teman-teman Kemudian kita coper hingga halus ya teman-teman Tidak ada bahan yang bergerindil Untuk penghalusan bahannya Disini kita sudah cukup ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Teksturnya lembut sekali Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar Setelah semua adonannya Kita tuangkan Masukkan 100 gram tepung terigu Kemudian jangan lupa diaduk hingga tercampur merata ya teman-teman Setelah adonan tercampur merata Siapkan loyang ya teman-teman Bersegi panjang Kemudian disini kita masukkan adonannya Jangan lupa kita ratakan ya teman-teman Nanti supaya bentuknya itu bersegi panjang Ratakan caranya seperti ini ya teman-teman Lakukan hingga selesai Adonannya sudah siap kita cetak Kemudian kita akan kukus Kebetulan kukusannya sebelumnya sudah aku panaskan ya teman-teman Masukkan dalam kukusan Kemudian kita tutup Kita masak sekitar 30 menit ya teman-teman Hingga matang Hingga adonannya itu keras seperti ini ya teman-teman Ini dia tandanya Adonannya sudah matang Kemudian bisa kita matikan di kompor Lalu kita angkat Sebelum kita lepaskan dari cetakan Sisir pinggirnya terlebih dahulu ya teman-teman Supaya mempermudah kita mengeluarkannya dari loyang Pinggirnya sudah kita sisir seperti ini ya teman-teman Kemudian kita telungkupkan Supaya mempermudah kita mengeluarkannya Nah ini dia hasilnya Aku akan bagi menjadi rata ya teman-teman Untuk pembagian nugget ayam wortelnya Kira-kira ya teman-teman Sama besar Lakukan caranya hingga selesai Setelah selesai Kemudian kita akan siapkan adonan pecelupnya Kita gunakan 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan sedikit air hingga adonannya mengental seperti ini Siapkan juga tepung panir atau tepung rotinya Kemudian nuggetnya kita celupkan pada pan pencelup Kemudian kita letakkan pada tepung panir Hingga terlumuri semuanya Lakukan caranya hingga selesai Nah ini dia Sudah selesai semuanya Kemudian siap kita goreng Langkah selanjutnya Kita panaskan minyak goreng Setelah minyak gorengnya panas Kita gunakan api kecil ya teman-teman Supaya matangnya itu sempurna Sampai ke dalam-dalamnya Kemudian kita masukkan satu persatu Dari potongan nugget ayam yang kita bikin tadi ya teman-teman Jangan lupa nugget ayamnya dibolak-balik Hingga matanya itu sempurna Setelah nugget ayamnya itu matang Kemudian kita angkat dan kita tiriskan Setelah semua nuggetnya kita goreng Nah ini dia hasilnya Nah bagi teman-teman yang suka banget Apalagi kalangan anak-anak Ini makanan sehat bergizi ya teman-teman Nah bagi teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Bantu channel kami agar makin berkembang Terima kasih Sampai jumpa di video kami berikutnya